Pemirsa longsornya Talut di Karangasem, Depok, Sleman yang menimpa sebuah warung pada hari Minggu siang kemarin terekam CCTV warga. Selain menimpa sebuah warung longsor, tersebut juga menutup akses jalan untuk membersihkan material longsor, warga pun harus secara swadaya menyewa eskavator. Hal tersebut dilakukan karena bantuan alat berat dari pemerintah belum ada kepastian. Menurut keterangan, kejadian longsornya Talut yang menimpa warung ini sebenarnya terjadi dua kali. Kejadian pertama dengan kejadian kedua hanya berselisih sekitar 10 menit. Namun tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Selain longsor, BPPD Kabupaten Sleman juga menerima laporan terjadinya pohon tumbang di tiga lokasi dan atap rumah yang tersapu angin serta terjadi banjir di Jalan Gebang, Ngemplak, Sleman dan di Jalan Pajajaran Depok, Sleman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.